Halo seluruh lulus, bertemu lagi dengan Judy, bukan nama asli tapi sikap tangan dari Yu-Giallus Indonesia Di video kali ini, Judy bakal lanjut lagi ya untuk bahas update kartu yang udah sebulan ini ditinggalkan Jadi sekarang Judy bakal mulai bahas dari sini dulu ya Jadi disini kita mendapatkan kartu-kartu rose yang baru Oh ya for your information, disini juga Judy emang bener-bener perlu lihat juga sih ya Jadi nanti mungkin Judy kita gak jelasin Ya mungkin aja itu bukan yang paling optimal untuk menggunakan kartu-kartu ini ya Cuma ya dari sepemikiran Judy aja kali ya Yang pertama disini kita mendapatkan ada bezel rose shoot Black quick spell card, hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu berama ini Sekali pergiliran efeknya ada dua Pertama special summon satu rose dragon monster dari tangan atau graveyard dalam defense position Efek kedua jika set card ini dihancurkan Sewaktu bisa target satu black rose dragon atau satu monster yang secara spesifik itu menuliskan kartu black rose dragon di textnya Yang terbanish atau di graveyard special summon Oke jadi ini lebih tepatnya kepada recovery ya Kayaknya kita bakal lebih menggunakan efek pertama untuk manggil rose dragon Entah di tangan atau di graveyard bukan recovery ya lebih kepada extender sepertinya ya Next disini kita mendapatkan ada blood rose dragon Oke ini kayaknya versi evolusi dari black rose dragon Level 10 fire dragon synchro efek monster Attack 3200 dan defense 2400 Efek materialnya itu Satu tuner ditambah dengan satu atau lebih non-tuner monster Sangat generic sekali Efeknya ada dua Pertama jika kartu ini dipanggil mon synchro summon Sudah itu bisa banish semua kartu yang ada di graveyard Kemudian jika kartu ini disingkro summon menggunakan black rose dragon Atau plant synchro monster sebagai material Sudah itu juga bisa menghancurkan semua kartu yang ada di field Oke jadi banish dulu baru ngancurin Oke dari graveyard ini berarti dari graveyard kedua pemain Efek kedua Ketika lawan mengaktifkan kartu atau efek yang akan menghancurkan kartunya Ini lakuk efek selalu bisa korbankan kartu ini Digate aktifasinya dan kemudian selalu bisa special summon Satu black rose dragon dari extra deck Atau graveyard Oke jadi efek pertama dan efek kedua ini Agak kurang berhubungannya Karena Kalau misal kita mau special summon black rose dragon dari graveyard Ya kita gak bisa banish Sedangkan kalau misal kita itu menggunakan Si black rose dragon sebagai material untuk manggil blood rose dragon Itu kan kita bisa ngancurin semua kartu lainnya ya Tapi efek ngancurin semua kartu lainnya itu gak bisa aktif Kalau misal kita gak resolve si banish semua kartu dari graveyard Yang artinya paling kita bakal manggil black rose dragon ini dari extra deck tentunya ya Pilihan terbaiknya adalah seperti itu Oke selanjutnya disini kita mendapatkan ada rocks rose dragon level 3 dark dragon Tuner efek monster Attack 1200 dan defense 1200 Hanya dapat menggunakan masing-masing efek dari kartu benama ini sekali bergiliran Efeknya ada dua Pertama jika kartu ini normal atau special summon Sebelum itu bisa tambahkan satu kartu Yang secara spesifik itu bertuliskan black rose dragon Pada textnya dari deck ke tangan Kecuali Oh ini kayaknya rocks rose dragon yang maksudnya ya Efek kedua jika kartu ini ada graveyard Dan face up rose dragon monster Atau plant synchro monster yang selesai nilikan itu hancur Karena battle atau efek kartu lawan Sebelum itu bisa tambahin kartu ini ke tangan Oke kita bisa menambahkan dari deck ke tangan Kartu yang bertuliskan black rose dragon pada textnya Kita coba cek dulu aja ya di Edo Pro Untuk black rose dragon Oke ada cukup banyak kartu yang bisa kita tambahkan Ini kayaknya kartu baru juga ya Witch of the blood rose nanti kita bakal bahas Oke Nah kita bisa nambahin si basal rose shoot tadi ya Yang bisa kita gunakan sebagai extender Oke Lumayan sih ya Kita bisa normal summon si rocks rose dragon ini Kita bisa tambahin si basal rose shoot Dan kita bisa special summon lagi satu rose dragon Entah dari tangan atau graveyard Mungkin kalau untuk gue yang first kita bakal tambahin Eh kita bakal special summon dari tangan Ada blue rose dragon Karena ini tunnel jadi kita bisa gunakan keduanya Untuk manggil black rose dragon Yang kurang lebih seperti itu ya Kalau kita bisa gunakan untuk manggil halki fire blast Karena disini tidak ada efek negatif Sama sekali Oke yang selanjutnya disini ada Witch of the blood rose Yang tadi ya Level 1 light blind tuner efek monster Attack 800 dan defense 1700 Yang dapat menggunakan masing-masing efek Dari kartu baru ini sekali pergiliran Efeknya ada 2 Sulutu bisa korbankan kartu ini Tambahkan 1 witch of the black rose Dari deck ke tangan Dan jika lo kan tempatkan 1 level 3 Atau kurang blind monster dari deck Ke paling atas deck Kemudian langsung setelah efek di resolve Sulutu bisa normal summon 1 witch of the black rose Dari tangan Efek kedua sulutu bisa banish kartu ini Dari graveyard kembalikan 1 black rose dragon Atau blood rose dragon Yang terbanish Atau di graveyard ke extra deck Oke Ya 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 Jadi kita bisa recover Black rose dragon Atau blood rose dragon Terutama yang terbanish ya Kalau untuk yang dari graveyard Yang mungkin lebih mudah untuk dipanggil Tapi untuk yang efek pertama ini Sangat menarik ya Jadi Witch of the black rose itu Salah satu kartu yang Udah jadul banget Dan Itu bisa kita gunakan Witch of the black rose Of the black rose Untuk mendapetin 1 monster tambahan Sebenernya Nah ini dia ya Jadi kalau misal Monster ini normal summon Dan kita gak punya kartu lainnya Kita bisa draw 1 kartu Dan ditunjukin Kalau misal bukan monster Kirimin ke graveyard Dan juga ancurin kartu ini Yang artinya Kalau misal kita draw 1 kartu Dan itu adalah monster Monster itu bakal di keep di tangan Nah jadi Kita bisa menggunakan Witch of the black rose ini Untuk Di giliran pertama kita Kita bisa normal summon Dan kita bisa tribute Untuk Bisa nambahin Witch of the black rose Ke tangan Dan tadi ada efek tambahan Dari Witch of the black rose ini Kita bisa Nambahin 1 kartu level 3 Atau kurang Plain monster ke paling atas deck Yang artinya Itu bakal kita draw ya Menggunakan efek dari Witch of the black rose Dan Kalau gak salah Ada 1 kartu Rose gitu ya Kartu plain juga Itu yang bisa kita special summon Kalau kita tambahin ke tangan Rose apa namanya Nah ini dia Rose fairy Jadi kita tinggal Nambahin si rose fairy ini Ke paling atas deck Menggunakan si Witch of the black rose tadi Dan ini bakal Kedraw oleh si Witch of the black rose tadi Dan kita bisa langsung Special summon Karena kalau misal Kartu ini tambahin ke Tangan Karena efek Kita bisa special summon Kartu ini Dan kita bakal Dapat Matera yang cukup Untuk bisa manggil Black rose dragon Atau kita bisa gunakan juga Untuk manggil Hulky firebracks Lagi lagi Satu kartu yang bisa kita gunakan Untuk One card Keep firebracks Oke karena disini Tidak ada efek negatif Sama sekali ya Selanjutnya disini Ada Garden rose flora Level 5 Light plant Synchro Tuner efek monster Attack 800 Dan defense 1600 Dengan material Satu tuner Ditambah dengan Satu Non tuner Monster atau lebih Sangat generic Saya dapat menggunakan Efek pertama dari kartu Sekali pergeliran Efeknya ada dua Pertama Selanjutnya bisa target Satu field spell Yang ada di field Selanjutnya Dapat special summon monster Dari extra deck Di sisa lagi Kecuali synchro monster Dan juga Hancurin target tersebut Kemudian special summon Satu rose token Yang merupakan monster plant Dark level 2 Attack defense 800 Kepengendali dari Field spell tadi Dalam attack position Efek kedua Pada saat Main face lawan Selanjutnya bisa Quick effect Langsung setelah Effect neresolve Synchro summon Menggunakan kartu ini Yang sebelis Kendalikan Oke Jadi Dalam tanda kutip Kita bisa Manggil black rose dragon Yang dalam Giliran lawan Jadi Misalnya kita punya Satu field spell Dan kita punya Si garden rose flora ini Kita bisa Hancurin field spell Tersebut Misalnya black garden Dan kita bisa Dapat Satu rose token Yang level 2 Level 2 Tambah level 5 Kita bisa Quick synchro Untuk Manggil black rose dragon Giliran lawan Dan kita langsung Ngabisin semua kartu yang ada Di field Cuma kalau misal Dibandingkan dengan Satu kartu rose lagi Yaitu si Garden rose maiden Kayaknya sih Garden rose maiden ini Bakal lebih Sering Kepakai Dibandingkan dengan Garden frost flora ini Karena Efek dari Garden rose maiden Kita bisa Nambahin black garden Yang Notabene Itu Bakal lebih Berguna ya Karena Kita bisa gunakan Black garden itu Black garden Nah black garden ini Bakal produksi token Dan kita bisa Ngancurin token tersebut Untuk bisa Special summon Monster yang Dalam tanda kutip Kelipatan 800 gitu ya Jadi kalau misal Kita udah punya 2 token Kita juga bisa Ngancurin 2 token tersebut Untuk manggil lagi Garden rose maiden Dan garden rose maiden ini Juga bisa Kita gunakan Untuk Manggil rose dragon monster Atau Satu dragon Synchro monster Dari graveyard Yang artinya Bisa kita gunakan Untuk external Jadi Sama-sama generic Dan kalau bisa Dibandingkan ya Menurutnya sih Lebih oke Garden rose maiden Entahlah mungkin Nanti kita bisa Memaksimalkan juga Potensi dari Sea garden rose Juara Next disini Kita mendapatkan Ada one by one Oke jadi kayak Mungkin kebalikan Dari one for one Gak tau juga Normal trap card Hanya dapat Menghasilkan Satu kartu Dengan nama ini Sekali pergelir Efek cuma satu Kirimkan satu monster Dari tangan Atau field Ke graveyard Kemudian target Satu level Satu monster Yang terbanish Atau di graveyard Kecuali monster Yang dikirim tadi Tambahin ke tangan Oke jadi Kayaknya ini Bakal lebih oke Untuk Deck deck Yang kebanyakan Itu monster level Satu Misal kayak Drythron Apalagi monster Drythron itu Kalau terbanish Nah itu kan Akan lebih sulit Untuk di recover Karena monster Drythron sendiri itu Mereka itu Bisa dipanggilnya Dari graveyard Kita kasih contoh Aja Drythron Nah ini Monster-monster itu Bisa dipanggilnya Dari graveyard Atau dari tangan Jadi kalau udah Terbanish itu Udah kayak Lebih sulit Untuk di recover Dan kita bisa gunakan Si one by one ini Untuk recover Si monster yang terbanish Tersebut Dan kalau misal Kita mengenimkan Monster Drythron Dari tangan Ke graveyard Juga gak terlalu masalah Karena monster-monster Drythron tersebut Termasuk dengan Yang ritual monsternya itu Bisa dipanggil Dari graveyard juga Jadi Ya Bisa dibilang Plus satu yang menggunakan One by one Misalnya ini trap Kalau spell Ini oke banget Untuk Drythron Dan next Ini kita dapet Satu Exist monster Dari Drythron Ternyata Ada Drythron Mubeta Favnir Oke for information Yudi sebenernya Udah recordingnya Untuk Drythron Jadi Kupas untas Dalam waktu dekat Adalah Drythron Tapi kayaknya Yudi belum Bakal untuk Masukin si Exist ini Soalnya daripada Recording ulang Gitu ya Karena Ya Cukup malas juga sih Untuk recording ulang Karena itu Si recordingnya Tinggal di edit Sebelumnya sih Oke Kita langsung Balik lagi ya Ke si Exist yang satu ini Ini adalah rank 1 Light Machine Exist effect monster Attack 2000 Dan defense 0 Dengan material 2 level 1 Atau lebih monster Jadi sangat generic Yang dapat Menggunakan efek pertama Dan ketiga Dari kartu bermini Sekali bergirat Masing-masing Efeknya ada 3 Pertama Jika kartu ini Dipanggil mulai Exist saman Sudut bisa kirimkan Satu kartu Braithron Dari dekat tangan Oke Mantep ya Kita bisa Mengakses Monster-monster Braithron Yang juga bisa dipanggil Dari graveyard Efek kedua Jika selalu Itu akan Tribut monster Untuk ritual Sama Sudut bisa Detach Exist material Material yang Cocok Dari kartu ini Sebagai gantinya Oke Efek ketiga Ketika Spell trap Lawan itu Aktif ketika Sudut menggunakan Machine ritual monster Relay quick effect Sudut bisa Detach Satu material Dari kartu ini Diketaktifasinya Dan juga Lakukan Hancurkan Jadi baiknya Kalau menurut Judy Ketika Menggunakan Simu Beta Fafdir ini Sekalipun Kita menggunakan Exist material Sebagai ritual Material Gitu ya Kita jangan Pake semuanya Karena kita Dapet Satu Negator Untuk spell Trap Kalau misal Si Drythron Mengubet Fafdir ini Terpada Dfield Dan tetap Punya Exist material Tentunya Itu bukan Hal yang Sulit ya Karena Untuk Mengumpulkan Material Untuk Manggil Ritual monster Dari Tentu Nggak Terlalu Sulit Karena Ritual Spellnya Itu Menggunakan Attack Total Bukan Total Level Oke Next Disini Kita Mendapatkan Ada Drag Crown Of Mysterion Dibilangnya Adalah Pengganti Dari Dragoon Karena Dragoon Sendiri Di Ocg Sudah Forbidden Tcg Masih Bebas Monster 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 Level 8 Attack 3000 Defense 1500 Dengan Material 1 Spell Monster Ditama Dengan 1 Dragon Monster Mungkin Kenapa Karena Dragoon Sudah Dipanggil Menggunakan Dark Vision Plus Red Ice Atau 1 Dragon Monster Tapi Yang Pasti Untuk Sidra Crown Of Mr. Rony Nggak Bisa Dipanggil Menggunakan Red Ice Vision Berarti Ya Hanya Dapat Menggunakan Efek Kedua Dari Kartu Benamanya Sekali Pergeliran Tidak Dapat Dibunakan Sebagai Vision Material Efek nya Ada Dua Bakal Berkurang 100 Attack Untuk Setiap Kartu Yang Terbenis Kartu Subluisi Terbenis Efek Kedua Jika Monster Di Special Summon Dengan Efek Yang Sendiri Mengaktifkan Efek Monster Atau Mengaktifkan Efek Dari Monster Dengan Original Tipe Yang Sama Sebelum Bisa Target Satu Diantara Monster Dipanggil Banish Dan Semua Monster Yang Ada Diveled Dengan Original Tipe Yang Sama Oke Ini Enak Banget Buat Lawan Dry Tron Jadi Kalau Misal Dry Tron Itu Kan Dia Dipanggil Menggunakan Efek nya Sendiri Dan Ketika Dipanggil Itu Mereka Bakal Mengaktifkan Efek Contohnya Berarti Kita Bisa Menggunakan Si Mister Ini Untuk Niget Untuk Ngebanish Monster Sebut Dan Juga Semua Monster Machine Jadi Kira Penggunanya Seperti Itu Kalau Misal Dibilang Sebagai Pengganti Dragon Sih Nggak Juga Karena Beda Banget Efeknya Dengan Dragon Dragon Jelas Lebih Sakti Daripada Ini Oke Yang Selanjutnya Disini Kita Mendapatkan Ada Link Charmer Yang Versi Light Lain The Light Charmer Shining Link Dua Light Spell Caster Link Efek Monster Attack 1850 Dengan Link Arrow Ke Kiri Dan Kanan Dengan Material Dua Monster Termasuk Dengan Salah Satunya Light Monster Mode Light Monster Juga Boleh Kartu Ini Akan Selalu Dianggap Sebagai Familiar Possessed Card Hanya Dapat Menggunakan Masing Efek Dari Kartu Ram Ini Sekali Perkeliran Efek Ada Dua Sol Tuh Bisa Target Satellite Monster Yang Ada Graveyard Lawan Special Summon Ke Zone Yang Kartu Ini Tunjuk Efek Kedua Jika Kartu Yang Diling Summon Ini Ancur Karena Battle Atau Diancur Karena Efek Kartu Lawan Ketika Ada Di Monster Zone Sol Tuh Bisa Tambahkan Satellite Sama Dimiliki Oleh Link Monster Untuk Charmer Lainnya Bidinya Cuma Dari Segi Atribute Karena Si Lainah Ini Merupakan Monster Light Berarti Yang Dipanggil Monster Light Dan Dari Search Adalah Monster Light Cuma Karena Monster Light Itu Sekarang Cukup Banyak Yang Oke Misal Kayak Monster Monster Dari Ad Atau Dari Dogmatica Itu Juga Semuanya Light Jadi Kita Lebih Banyak Target Apalagi Kalau Misal Lawan Atleach Kalau Atleach Masuk Graveyard Kita Bisa Panggil Jadinya Mereka Gak Bisa Menggunakan Efek Dari Atleach Yang Ada Di Graveyard Tersebut Jadi Lebih Mudah Untuk Bisa Counter Atleach Menggunakan Si Lainah The Light Charmer Shining Dan Ini Page Terakhir Untuk Video Yang Satu Ini Tentunya Masih Ada Lagi Untuk Update Kartu Berikutnya Nanti Gudi Bakal Bahas Di Video Berikutnya Disini Kita Mendapatkan Ada Archetype Baru Yang Ini Biar Bear Shitty Eye Gak Tau Ini Bacanya Gimana Oke Beru Kuti Kayaknya Gudi Bakal Baca Berdasarkan Kata-katanya Katakananya Aja Kali Ya Biar Kuti Biar Biar Kuti Mik Pola Level 7 Water Beast Efek Monster Attack 700 Dan Defense 2000 Hanya Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Bonamini Sekali Pergiliran Efeknya Ada Dua Pertama Pada Saat Main Face Dela Quick Efek Selalu Bisa Korbankan Satu Level 7 Atau Lebih Tinggi Monster Di Tangan Special Summon Kartu Dari Tangan Dan Selalu Dapat Special Monster Disagrini Kecuali Monster Yang Meliki Level Berarti Gak Bisa Ngelink Gak Bisa Exist Efek Dua Jika Kartunya Di Special Summon Selalu Bisa Tambahkan Satu Biar Kuti Monster Dari Dek Tangan Kecuali Dernya Sendiri Oke Jadi Kita Bisa Search Monster Biar Kuti Lainnya Ketika Monster Di Special Summon Dan Ini Monster Yang Di Tribute Dari Tangan Itu Boleh Oke Next Disini Kita Mendapatkan Ada Biar Kuti Mictanus Level 7 Water Beast Efek Monster Attack 700 Dengan Defense 1700 Yang Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Meni Sekali Pergeliran Efek Pertama Pada Saat Main Face Dada Klik Efek Bisa Korbankan Satu Level 7 Atau Lebih Tinggi Monster Di Tangan Special Summon Monster Di Tangan Dan Juga Dapat Special Efek Kedua Jika Monster Dispecial Sama Sul Tidak Target Satu Biar Kuti Monster Di Graveyard Tambahin Ketangan Dari Pemanggilannya Sama Presis Dengan Si Mic Pola Ini Dan Ini Juga Tentunya Bisa Kita Gunakan Di Turn Lawan Yang Artinya Sekalipun Kita Going Second Kita Tetap Bisa Manggilin Monster Monster Biar Kuti Ini Next Disini Ada Biar Kuti Mic Bilis Level 7 Water Beast Efek Monster Attack 700 Defense Rumah Ratus Ini Semuanya Monster Water Beast Yang Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Berlimin Sekali Pergeliran Efek Yang Pertama Efek Kedua Jika Kartu Ini Dipanggil Spesial Sama Selalu Bisa Spesial Sama Satu Biar Kuti Monster Dari Tangan Kecuali Mic Bilis Lain Jadi Sudah Tiga Monster Tiga Sama Cara Pemanggilannya Next Disini Kita Mendapatkan Ada BRPT Mega Pola Level 8 Water Beast Warrior Tuner Efek Monster Oke Jadi Sekarang Level 8 Dan Ini Beast Warrior Tetap Water Attack Dura 500 Defense 700 Saya Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Rumah Sekali Pergeliran Untuk Efek Pertama Ini Masih Sama Masih Cara Pemanggilan Yang Sama Efek Kedua Jika Kartu Ini Dipanggil Special Summon Ketika Sultu Mendelikan Biar Duty Monster Sultu Bisa Target 1 Spell Trap Yang Lawan Kedulikan Dan Ancurin Oke Jadi Ini Kayaknya Cukup Menarik Kalau Misal Kita Coba Komunisikan Dengan Si Ini Kalian Mik Bilis Di Lawan Jadi Kalau Misal Ternyata Lawan Itu Ngeset Kartu Kita Bisa Gunakan Efek Dari Mik Bilis Mik Bilis Kita Bisa Special Summon Mega Pola Yang Artinya Kita Bisa Langsung Hancurin Satu Spell Trap Yang Lawan Kedulikan Oke Next Disini Kita Mendapatkan Ada Biar Kuti Mega Tanus Level 8 Water Beast Warrior Tuner Effect Monster Itu Level Gede Gede Dan Semua Tuner Ini Beast Warrior Level Attack 2400 Dan Defense 700 Yang Dapat Menggunakan Masing Efek Dari Kartu Ber Kartu Ini Panggal Special Saman Ketika Sulut Mengelikan Biar Kuti Monster Sulut Bisa Target Satu Face Monster Yang Lawan Mengelikan Ubah Menjadi Face Don't Defense Position Menarik Karena Monster Yang Ubah Menjadi Face Don't Defense Position Gak Bisa Digunakan Sebagai Link Material Exist Ataupun Syncron Material Oke Ini Ini Efek Monster Terakhir Namanya Biar Kuti Mega Bilis Level 8 Water Atk 2400 Dan Defense 700 Yang Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Bonam Ini Sekali Bergelirang Efek Yang Pertama Ini Masih Sama Efek Kedua Jika Monster Ini Dispecial Saman Ketika Sulut Mengelikan Biar Kuti Monster Sulut Bisa Target Satu Kartu Yang Ada Di Gravy Lawan Dan Di Banish Oke Jadi Disini Kita Mendapatkan Ada 3 Tuner Dan Ada 3 Non-Tuner Cuma Disini Untuk Yang Non-Tuner Itu Mereka Bisa Langsung Mengaktifkan Efeknya Ketika Sekalipun Kita Tidak Mengelihkan Biar Kuti Monster Lainnya Jadi Yang Penting Dispecial Saman Sedangkan Kalau Untuk Yang Tuner Itu Kita Harus Mengelihkan Monster Biar Kuti Lainnya Untuk Bisa Mengaktifkan Efek Yang Terspecial Saman Disini Tunernya Level 8 Tapi Non-Tunernya Level 7 8 7 15 Ya Gak Mungkin Sinkron Level 15 Juga Dan Disini Sinkron Level 1 Biar Kuti Polari Level 1 Water Beast Sinkron Efek Monster Atk 700 Dan Defense 1000 Tidak Dapat Dibanggah Melalui Sinkron Saman Oke Harus Dispecial Saman Dan Extra Deck Dengan Mengirimkan Satu Tuner Dan Satu Non-Tuner Yang Selesenglaikan Dengan Perbedaan Level 1 Ke Graveyard Oke Jadi Ini Kayak Dark Sinkron Bahkan Suruh Hanya Dapat Menggunakan Masing-masing Efek Dari Kartu Bormen Sekali Pergil Efek Yang Pertama Jika Kartu Ini Dipanggil Melalui Special Saman Suruh Bisa Mengaktifkan Satu Biarkuti Big Deeper Langsung Dari Deck Ini Kayaknya Belum Bahas Tadi Efek 2 Suruh Bisa Kurbankan Satu Level 7 Atau Lebih Tinggi Monster Tambahin Ke Tangan Atau Special Saman Satu Bear Putih Monster Dari Graveyard Oke Jadi Disini Itu Cara Untuk Manggilnya Gak Disinkro Saman Jadi Bisa Dibilang Ini Mirip Kayak Mas Hero Gitu Jadi Mereka Ini Harus Dipanggil Dengan Cara Yang Prematur Yang Artinya Nantinya Gak Bisa Kita Panggil Lagi Karena Ini Secara Prematur Plus Juga Harus Dispesial Saman Dengan Cara Ini Oke Jadi Kalau Di 5DS Itu Dulu Sempat Ada Dark Sinkro Jadi Si Levelnya Itu Bukan Tambah Tapi Dikurang Kurang Lebih Mirip Seperti Dark Sinkro Yang Ada Di 5DS Oke Next Disini Kita Mendapatkan Ada Bear Kuti Stephen Tryon Level 7 Water Beast Warrior Sinkro Effect Monster Attack 3000 Dan Defense 700 Tidak Dapat Dipanggil Mau Oke Jadi Harus Dispesial Saman Dari Star Deck Menggunakan 1 Level 8 Monster Tuner Dan Juga 1 Non Tunersing Crow Monster Dengan Perbedaan Levelnya Itu 7 Hanya Dapat Menggunakan Efek Kedua Dari Kartu Burama Ini Perkeliran Efek Dua Pertama Efek Dari Semua Face Monster Yang Dispesial Saman Dari Extra Deck Yang Tidak Meliki Level Akan Terniget Dan Efek Dua Jika Lawan Spesial Saman Monster Sudah Bisa Tambahin Satu Biar Kuti Kart Dari Deket Tangan Oke Jadi Disini Kita Harus Menggunakan Non Tunersing Crow Monster Dan Ini Membukan Non Tunersing Monster Jadi Kita Tinggal Panggil Aja Yang Level 88 Ini Dan Tinggal Dicombine Dengan Si Polari Dan Kita Bisa Manggil Si Trion Oke Kurang Lebih Seperti Itu Next Disini Ada Biar Kuti Grand Chariot Level 7 Water Beast Warrior Synchro Effect Monster Attack 2700 Dan Defense 700 Ini Tidak Sama Juga Ya Gak Bisa Dipanggil Mau Synchro Saman Harus Dipanggil Dari Extra Deck Dengan Mengerinkan Satu Level 8 Atau Lebih Tinggi Tuner Dan Satu Non Tuner Synchro Monster Yang Meliki Perbedaan Level 7 Ke Graveyard Efek Kedua Jika Kartu Ini Dispesial Sama Solute Bisa Target Sampai Dengan Dua Kartu Yang Ready Field Hancur Efek Ketiga Sekali Pergiliran Ketika Kartu Atau Efek Itu Aktif Yang Menarget Biar Putih Kart Yang Sulus Melikan Liquid Effect Solute Bisa Korbankan Satu Monster Dari Tangan Atau Field Aktifasinya Oke Ya Kayaknya Lebih Menarik Si Training Ini Daripada Si Grand Charred Oh Ini Tadi Yang Disearch Oleh Si Yang Polari Jadi Ternyata Ini Field Spell Dari Biar Kuti Namanya Biar Kuti Big Deeper Field Spell Kart Efek Nya Tiga Sekali Pergiliran Jika Sulutu Ingin Mengorbankan Monster Untuk Mengaktifkan Biar Kuti Monster Sulutu Bisa Vanish Satu Level Tujuh Atau Lebih Tinggi Biar Kuti Monster Dari Graveyard Sebagai Gantinya Efek Kedua Setiap Kali Monster Dispesial Samman Tempatkan Satu Counter Ke Kartu Ini Efek Ketiga Sekali Pergiliran Jika Monster Dispesial Sama Sulutu Bisa Keluarkan Semua Counter Dari Kartu Ini Minimal 7 Kemudian Target Satu Monster Yang Melawan Kendalikan Diambil Alih Oke Sulutu Hanya Dapat Mengaktifkan Efek Ini Sekali Pergiliran Jelas Disini Selanjutnya Kita Mendapatkan Ada Beer Putih Slider Hanya Dapat Mengaktifkan Satu Kartu Dengan Nama Ini Pergiliran Disini Efeknya Adalah Target Satu Diantara Monster Monster Beer Putih Yang Terbenis Atau Yang Ada Di Graveyard Sulutu Dapat Special Summon Monster Disel Gerai Ini Kecuali Setelah Cartoon Resolve Kecuali Monster Yang Meliki Level Dan Juga Special Summon Target Tapi Tidak Dapat Menyerang Kemudian Itu Bakal Hancur Pada Sat End Phase Oke Mod Full Sekali Ini Dari Segi Terjemah Next Disini Ada Beer Duty Queen Charge Continuous Rap Fakenya Ada Dua Pertama Perkeliran Sulutu Bisa Bayar 7 Slap Point Untuk Mengaktifkan Satu Dari Efek Berikut Jadi Pilihan Pertamanya Adalah Menambahkan Satu Bear Cutie Monster Dari Graveyard Ketangan Dan Efek Kedua Korbankan Dua Bear Cutie Monster Dan Jika Spesial Summon Satu Bear Cutie Monster Dari Extra Deck Yang Memiliki Level Yang Perbedanya Sama Dari Monster Monster Yang Dipanggil Tadi Tanpa Memulihkan Kondisi Pemanggilannya Yang Ditribute Tadi Tanpa Memulihkan Kondisi Pemanggilannya Efek Kedua Ketika Bear Cutie Monster Yang Sinkron Itu Ancur Karena Battle Atau Serangan Monster Lawan Sul Itu Bisa Membuat Lawan Itu Mengocok Kartu Dari Tangan Field Dan Greg Guard Kedek Sampai Mereka Memiliki Total 7 Ini Agak Aneh Kalimatnya Buat Sebelum Misal Udah Lihat Trulings Atau Misal Melihat Versi Lainnya Dari BRPT Queen Charge Ini Silahkan Comment Di bawah Kira 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 Maksud Dari Kalimat Ini Apa Karena Jadi Pribadi Pun Tidak Terlalu Paham Maksud Dari Ini Bapak Oke Jadi Mungkin Segitu Lagi Kali Untuk Yang Update Kali Ini Karena Udah Cukup Lama Juga Videonya Nanti Bakal Tetap Bahas Untuk Update Berikutnya Di Video Lain Sampai Jumpa Di Video Lainnya Dan Jalan Terus Tulis Indonesia